Petugas pemadam kebakaran mengevakuasi seekor ular kobra sepanjang 1 meter yang masuk permukiman warga di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Sementara di Bandar Lampung, pemirsa, warga menangkap seekor buaya muara yang kerap membuat resah dan memangsa ternak. Menggunakan alat penjepit, tim Resky Damkar berhasil menangkap seekor ular kobra hitam yang masuk ke permukiman Jalan Lewut atau kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Ular berbisa dan mematikan sepanjang 1 meter ini pertama kali ditemukan oleh seorang penghuni rumah yang sedang bersih-bersih di samping rumahnya. Pusat dievakuasi ke dalam karung, ular kobra hitam tersebut kemudian dilepaskan kembali ke tempat yang jauh dari permukiman warga. Di Bandar Lampung, warga bersama-sama menangkap buaya sepanjang 3 meter setelah berhasil masuk ke perangkap. Kemudian buaya ini sebelumnya kerap membuat warga resah karena sering memangsa ayam ternak di malam hari. Buaya yang sudah tertangkap kemudian dibawa petugas memanam kebakaran untuk diserahkan ke pihak BKSDA. Kemudian putaran AINLUS melaporkan.